Tadi warga sempat melakukan aksi melempar dengan gelas kaca kepada anggota Satpul PP untuk menghentikan proses pembongkaran di lokasi Kampung Pulau Jatinegara, Jakarta Timur ini. Dan tadi dalam proses pembongkaran warga membakar ekskavator milik Pemda DKI Jakarta sehingga saat ini proses pembongkaran jadi terpaksa terhenti. Padahal proses pembongkaran ini sudah seharusnya dilakukan sejak satu minggu pasca lebaran lalu. Namun setelah adanya bentrok dengan warga dan penolakan dari warga ini akhirnya diundur hingga hari ini. Namun hingga hari ini pun warga masih belum bisa menerima untuk dipindahkan ke wilayah yang telah disediakan oleh Pemda DKI yaitu direlokasi di rumah susun Jatinegara Barat. Warga merasa tempat itu tidak layak untuk mereka dan mereka lebih memilih untuk tinggal di bantaran sungai Ciliwung yang padahal bila mereka tetap bertahan tinggal di sana itu akan membahayakan bagi keselamatan mereka sendiri dan juga bagi orang banyak. Karena seperti kita tahu Jakarta ini rawan sekali terkena banjir bila saat memasuki musim hujan. Dan walaupun wilayah Jakarta mungkin tidak terguyur hujan terlalu banyak namun bahaya adanya banjir sekiriman dari wilayah Bogor ini yang diantisipasi oleh Pemda DKI untuk itu Pemda DKI mengupayakan untuk melakukan upaya relokasi di wilayah Kampung Pulau Jatinegara Jakarta Timur ini. Namun hingga saat ini warga masih menolak untuk direlokasi sehingga timbul bentrok di wilayah Kampung Pulau ini. Dan saat ini upaya pemadaman dari mesin eskavator yang terbakar tadi masih terus dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan pembokaran akan tetap dilanjutkan setelah keadaan sudah kembali kondusif. Ya dari Jatinegara Jakarta Timur kembali ke Anda.